Halo teman-teman, selamat datang ya di Manfaat Demokrasi Nah disini teman-teman aku pengen lebih menjelaskan ke kalian tentang Apa sih sebenarnya guna kita untuk yang namanya manfaat kita Mempelajari demokrasi Ini ada salah satu topik yang sebenarnya cukup penting nih teman-teman Untuk yang biasanya kalian belajar soal yang namanya kewarganegaraan Atau pendidikan kewarganegaraan Oke, nah yuk teman-teman kita mulai langsung aja Apa aja ya manfaat dari demokrasi itu sendiri Nah disini aku pengen ngejelaskan satu-satu nih ke kalian Nah pemerintah yang demokratis itu sendiri pasti dong ya Pemerintah kita itu harus demokratis atau demokrasi itu Oke, dengan gimana sih lebih kepada memberikan kesempatan Sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya nih Untuk orang-orang yang sebenarnya itu mau menggunakan kebebasannya nih Dalam menentukan nasibnya Contohnya misalnya gini teman-teman Kalau misalkan saya pengen memilih siapa Memilih pemimpin ABC Nah kan diberikan kesempatan itu untuk memilih Jadi setiap orang punya kesempatan yang sama juga Untuk memilih calon pemimpin yang terbaik juga gitu Atau enggak nih untuk yang namanya kita itu hidup di bawah hukum Yang tentunya mereka pilih sendiri gitu Maksudnya gini teman-teman Emang hukum itu udah ada nih Udah dijunjung sama pemerintah Udah di bawah sama pemerintah Tapi kita punya hak Atau kita itu punya yang namanya kesempatan nih Untuk yang namanya membela diri kita Apabila emang kita itu benar Kayak gitu misalkan kita Bukan cuman yang sebentar-bentar Oke, pemerintah itu benar atau seperti apa Tapi lebih kepada kita memberikan pendapat kita gitu Apakah saya sebenarnya salah pak atau seperti apa Jadi ada yang namanya masukan itu juga gitu Jadi bukannya benar-benar diterima 100% Tapi juga memberikan masukan atau saran gitu Nah pemerintah yang demokrasi juga sebenarnya Bisa yang namanya untuk menjaga kesetaraan nih Kesetaraan apa maksudnya Lebih kepada kesetaraan warga negaranya itu sendiri Seperti apa Oke, dengan tujuan gimana sih Lebih tujuannya itu adalah Untuk yang namanya memperlakukan nih teman-teman Semua orang adalah sama dan sederajat Maksudnya gini Jadi setiap golongan Walaupun ada yang kaya, ada yang miskin gitu kan Tapi tetap mereka punya hak yang sama Oke, mereka diberikan kesetaraan Oke, pemerintah tidak membedakan juga gitu Jadi sama dan sederajat itu gitu teman-teman Nah pemerintah yang demokrasi menjamin kebebasan pribadi Yang lebih luas bagi warga negaranya Maksudnya gini teman-teman Jadi setiap warga negaranya Itu bebas yang namanya berekspresi Tapi dalam batas yang masih wajar Dan jangan sampai mengganggu Maksudnya mengganggu itu jangan sampai namanya kayak Menghina atau seperti apa Mengganggu orang lain Tapi tetap bisa memberikan Masukan-masukannya gitu Jadi lebih kebebasan Tapi tetap harus bisa dipertanggungjawabkan nih teman-teman Nah lanjut nih Pemerintahan yang demokrasi dapat Mencegah tumbuhnya nih pemerintahan Yang oleh kaum otokrat itu Yang kejam dan licik Jadi maksudnya gini teman-teman Dengan adanya pemerintahan demokrasi itu sendiri Jadi akan mengurangi nih Orang-orang hebat Atau orang-orang petinggi-petinggi sana Yang ternyata tuh kejam dan licik Yang seenaknya mereka dengan karyawan Atau seenaknya dengan orang-orang Mereka ingin menghindari itu Atau meminimalisir Minimal ya teman-teman Gitu Nah lanjut nih Pemerintahan yang demokrasi dapat menjamini Harus bisa menjamini Warga negaranya Dengan sejumlah hak asasi manusia Atau biasa disebut ham Yang sebenarnya tidak diberikan Dan tidak dapat diberikan Oleh sistem yang tidak demokratis Jadi maksudnya adalah gini teman-teman Pemerintah harus bisa nih Yakin kan Bahwa dia bisa menjamini Warga negaranya mendapatkan hak-hak Mereka sebagai seorang manusia Itu sendiri Gitu Nah lanjut ya teman-teman Ini ada namanya Pemerintahan Yang demokrasi Yang sebenarnya cenderung nih Lebih makmur nih teman-teman Daripada negara-negaranya itu sendiri Yang dengan pemerintahan yang tidak demokratis Jadi diharapkan bahwa dengan yang Pemerintahan yang demokrasi itu Bisa membuat rakyatnya itu Negaranya itu Lebih makmur Gitu teman-teman Nah pemerintahan demokrasi juga itu Membantu nih rakyatnya Untuk yang namanya Melindungi nih kepentingan dasarnya itu sendiri Seperti apa Gitu Dan Pemerintahan yang demokrasi itu Selalu yang namanya mengandalkan Debat yang terbuka Persuasi dan kompromi Jadi maksudnya Semua orang bisa melihat Secara terbuka Oke Terus juga Maksudnya Mengajak Persuasi itu sendiri Dan juga kompromi Bisa diatur Lebih baik Seperti apa Gitu teman-teman Lanjut ya Negara-negara demokrasi Yang sebagai perwakilan modern Tidak dapat berperang Satu sama lain Jadi maksudnya bukan Jadi musuh mereka Malah mereka Harus saling Saling membantu Mencapai tujuan-tujuan negara Yang lebih baik lagi Lebih maju lagi Gitu Dan terus Dapat memberikan Kesempatan yang sebesar-besarnya Untuk yang namanya Menjalankan Oke Tanggung jawab moral itu sendiri Seperti apa sih teman-teman Gitu Terus juga nih Mampu yang namanya Membantu nih Untuk perkembangan manusia Buat lebih Mengekspresikan dirinya lagi Menjadi berkembang lebih baik Dan lebih baik lagi Gitu teman-teman Nah lanjut Ada pemerintahan yang demokrasi Yang buat namanya Membantu perkembangan Kader persamaan politik Teman-teman Oke yang relatif sebenarnya Cukup tinggi loh Gitu Nah lanjut Ada pemerintahan yang demokrasi Yang sebenarnya memungkinkan Yang namanya terjadinya Pembaruan kehidupan sosial Memperbarui Lebih baik Dan lebih baik lagi Kedepannya Gitu Jadi masukan-masukan itu Diserat Terus juga memberikan Yang lebih baik Pelayanan lebih baik lagi Untuk rakyatnya Gitu teman-teman Nah Kesetaraan sebagai warga negara itu Pasti aku udah bilang Harus setara ya Harus sama Oke terus juga Memenuhi kebutuhan umum Jadi sandam Pangan papas Segala macam Terutama kalau makanan-makanan itu Jangan sampai Yang terlalu melonjaknya Terlalu mahal Gitu Tetap harus stabil Gitu Terus juga ada pluralisme Dan kompromi Kayak misalkan Oke kita carilah Jalan terbaiknya itu Kayak gimana ya Gitu teman-teman Nah teman-teman Terima kasih banyak ya Karena kalian Telah mendengarkan Presentasi saya Hari ini Selamat menikmati Selamat menikmati